Jalan Tol Jalan Tol telah dimulai pada tahun 2018 lalu, bahkan pada Jumat 9 Februari 2018, Presiden Joko Widodo sudah meresemikan dimulainya pembangunan Jalan Tol Padang Pekan Baru Seksi 1 Ruas Padang Secincin. Sayangnya hingga 6 tahun berlalu, proyek Jalan Tol pertama di Sumatera Barat ini pun belum juga tuntas dikerjakan, padahal di Provinsi Sumatera Barat sudah ada ruas Jalan Tol yang telah dilesemikan dan sudah bisa digunakan. Bahkan pembangunan Jalan Tol di Sumatera Barat Dario pun hampir bersamaan, namun Jalan Tol di Sumatera Barat belum ada yang diselesaikan. Nah hingga sekarang hanya Sumatera Barat dan Jambi yang masih belum selesai Jalan Tolnya. Boleh dikatakan pembangunan Jalan Tol di Sumatera Barat adalah yang paling rumit dan paling ribet di Indonesia. Dan pertanyaannya adalah kenapa pembangunan Jalan Tol di Sumatera Barat sangat lamban dan apa yang membuat Jalan Tol di Sumatera Barat sampai sekarang belum ada yang selesai. Nah di video kali ini, kita bakal bahas tentang penyebab lambannya pembangunan Jalan Tol di Sumatera Barat. Langsung aja kita tonton videonya sampai habis dan selamat datang di akun channel Youtube Kreatif Hamdi. 5 Penyebab Lambannya Pembangunan Jalan Tol di Sumatera Barat Satu Rumitnya Pembebasan Lahan Salah satu penyebab utama dari lambatnya pembangunan Jalan Tol di Sumatera Barat adalah pembebasan lahan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjelaskan sejumlah permasalahan pembebasan 81 bidang tanah kelopakan baru Padang, khususnya seksi Padang Cincin sepanjang 36,15 km. Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joy Naldi mengatakan dari 81 bidang tanah itu masalahnya bermacam-macam. Hal tersebut disampaikan Audi usai meninjau langsung proses pembangunan telopakan dampakan baru seksi Padang Cincin bersama pihak PT Hutama Karya pada tanggal 25 Mei 2023 lalu. Nah secara rinci, ia menjelaskan masalah tanah tersebut mulai dari masalah proses verifikasi penilaian uang, berdekas belum lengkap, berdekas belum ada proses pengecekan di Badan Pertahanan Nasional BPN Sumatera Barat, dan sedang berperkara atau sedang menunggu berkekuatan hukum tetap. Masalah selanjutnya, orang yang mengaku sebagai pemilik tanah sehingga menggugat ke pengadilan. Belum ada berita cara konsinyasi, sudah ada penilaian uang namun masih tahap musyawarah hingga masalah lainnya. Nah secara umum, kata Audi, pemerintah Sumatera Barat tidak bisa menyelesaikan masalah pembebasan lantz secara langsung, sebab BPN Sumatera Barat merupakan leading sektor. 2. Banyaknya Tanah Ulayat Dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol Sisi Padang Secincin, terdapat pembebasan terhadap tanah pusaka atau tanah ulayat, yang dimana karakteristik dan tata kelola masing-masing tanah ulayat tersebut berbeda-beda, sehingga masalah dalam pengadaan tanah pun berbeda-beda. Tanah ulayat negari dan tanah ulayat rajo relatif tidak menghadapi masalah dibanding dengan tanah ulayat suku dan ulayat kaum. Nah dengan banyaknya tanah ulayat negari yang menjadi objek pengadaan tanah, mengingat tanah ulayat negari bersifat komunal, maka proses pengadaan tanahnya juga relatif tidak mudah diminang ke abau. Tanah harta pusaka sama dengan tanah ulayat. Tanah ulayat adalah milik masyarakat adat yang dimiliki secara bersama-sama. Akibatnya, tidak ada yang dapat menjualnya tanpa persetujuan masyarakat adat tersebut. Harta pusaka yang warisan dari nenek moyang tidak dapat dipindah tangankan, dalam artian dijual lepas oleh kaum yang bersangkutan, karena tanah sebut ditunjuk untuk kemakboran kehidupan kaum tersebut. Karena itulah, proses pembebasan lahan menjadi terkendala karena rumitnya pembebasan lahan dari tanah ulayat. 3. Pembangunan jalan tol super ribet di Indonesia yang kini terus bergulir soal pembangunan jalan tol di Sumatera Barat. Nah, banyak warga di berbagai negari menolak pembangunan dengan berbagai macam alasan, baik dari pemeku adat maupun LSM dan tokoh masyarakat di Sumatera Barat menolak pembangunan jalan tol masuk ke daerah dengan alasan tanah pusaka tinggi dan lain-lain. Selain itu, isi sui yang belum jelas kebenerannya tentang pembangunan jalan tol berada ke telinga mereka, membuat mereka ikut-ikutan menolak pembangunan jalan tol di Sumatera Barat. 4. Kasus Korupsi Pengadalan pembangunan tol pekan baru padang juga terganjal kasus korupsi nih teman. Nah, dikutip dari kompas.com pada tanggal Kamis 2 Desember 2022, pihak Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sumbar telah menetapkan 12 orang tersangka. Para tersangka ditahan karena dugaan korupsi dalam pembebasan tanah warga yang akan diberikan ganti rugi. 7 orang tersumbur merupakan perangkat pemerintah negari, sementara 5 tersangka lainnya, sementara 5 tersangka lainnya adalah juga merupakan perangkat pemerintah negari, lalu aparatur pemerintah di Padang Pariyaman, serta 2 orang dari Badan Pertahanan Nasional BPN atau selaku Panitia Pengadaan Tanah. Nah, kronologi kasus ini berawal pada tahun 2019, ketika dilakukan proses ganti rugi atas lahan yang dilakukan untuk pembangunan proyek tol tersebut. Salah satu lahan yang berdampak adalah Taman Keanakaragaman Hayati atau Kehati di Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariyaman. Saat diselidiki, ternyata Taman Kehati statusnya masuk dalam aset daerah dan tercatat pada bidang aset badan pengolahan keuangan daerah Padang Pariyaman. Anehnya, atas lahan tersebut juga dikeluarkan uang ganti rugi. Nah, diduga uang tersebut kemudian dibagi-bagi oleh para oknum yang melakukan korupsi. Taksiran kerugian negara akibat kasus ini mencapai 27,8 miliar rupiah. Kasus korupsi ini pun diketahui saat Inkspetorat Jenderal Kementerian ATR BPN melakukan audit keuangan internal. 5. Banyaknya masyarakat yang belum paham manfaat jalan tol Banyaknya masyarakat yang belum paham tentang manfaat jalan tol menjadikan kendala lambannya pembangunan jalan tol di Sumatera Barat. Nah, banyak dendam mereka yang menolak mempercayai bahwa pembangunan jalan tol hanya akan mematikan usaha mereka, terutama yang berjualan di jalan lalu lintas. Nah, padahal pembangunan jalan tol justru untuk meningkatkan perekonomian di daerah. Karena dengan adanya jalan tol, pendistribusi barang-barang akan lebih mudah dan cepat. Wisata-wisata akan semakin lebih maju karena akses dari daerah ke daerah lain semakin dekat dan lebih cepat. Sehingga wisata-wisata di Sumatera Barat akan semakin banyak dikunjungi. Nah, hal ini tentunya akan mendampak baik terhadap perekonomian Sumatera Barat. Dan masih banyak lagi tentunya dari manfaat pembangunan jalan tol di suatu daerah. Nah, itulah deh teman, penyebab lambannya pembangunan jalan tol di Sumatera. Dan menurut teman, apalagi kira-kira yang membuat jalan tol di Sumatera Barat sangat lambat pembangunannya. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini seperti biasa, kembali kita inginkan teman untuk support channel ini. Dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya. Dan jika mau menurut teman, video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan tentunya kita bakal lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Bye-bye.